Salam sejahtera penuh sukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian khususnya untuk hamba-hamba Tuhan para mahasiswa teologi aktivis dan pengurus gereja karena saya sedang membahas tentang topik doktrin hari sabat dan juga kepada jemaat JCC Jesus Christ Community dimanapun Anda berada saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda walaupun lewat jaringan udara hari ini kita akan tetap membahas topik hari sabat dan ini merupakan sesi yang terakhir sekali lagi saya katakan sabat sesi yang terakhir dari total 20 sesi yang sudah ditayangkan 19 sesi ini sesi yang terakhir topik ini kita bahas lewat link Youtube Bible Teaching Ministry satu link Youtube yang khusus membahas tentang pengajaran-pengajaran Alkitab sebelum kita membahas terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Jalan Kebenaran dan Hidup sebuah lagu yang menitikberatkan untuk bisa memperolegian hidup yang kekal engkau harus mengikuti Yesus karena dia adalah jalan tapi tidak cukup tapi engkau harus turuti kebenaran karena kita diselamatkan oleh kebenaran mari kita dengarkan pujian penyembahan ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Yang benar tuh begini loh Saudara Elia Miren Kita akan analisa lebih jauh Inilah video Elia Miren yang ada di Youtube Nah kemudian video ini Saya potong bagian-bagian tertentu Untuk saya kontar Untuk saya jelaskan lebih jauh Kita akan lihat Diambil dari video di Youtube nya Dipotong pada menit dari awal Video ini memang gak begitu panjang Nah dari awal sampai Di menit yang kedua Detik yang ke-25 Disini Setelah itu saya akan menanggapi Bahwa penjelasan Elia Miren Tentang hari sabat itu Salah Karena itu kita akan nonton lebih dulu Cuplikan video dari Elia Miren itu Mari silahkan kita Lihat Pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah Bahwa hari sabat tidak pernah diubah Dari sabtu menjadi minggu Hari sabat tetaplah sabtu Hari minggu tetaplah hari minggu Tetapi masalahnya adalah Hari sabat yang adalah sabtu Itu diberikan kepada siapa Menurut Masmur 147 ayat 19-20 Bahwa hukum hari sabat yang adalah sabtu Itu hanya diberikan bagi bangsa Israel Dan di luar bangsa Israel Allahnya Israel tidak berbuat demikian Artinya hukum hari sabat yang adalah sabtu Yang adalah sabtu itu secara eksklusif Diberikan bagi bangsa Israel saja Dan ternyata di masa perjanjian baru Hal tersebut dikonfirmasi oleh Rasul Paulus Di dalam surat kolosia 2 ayat 16 dan 17 Bahwa mengenai hari raya Makanan minuman hari sabat dan bulan baru Itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang Sedangkan wujudnya ialah Kristus Masalahnya Kristus sudah datang Dan wujudnya itu telah tiba Maka bayangan harus ditinggalkan Karena hari sabat merupakan bagian dari bayangan Dari kesempurnaan yang akan datang Maka bayangan harus ditinggalkan Karena wujudnya sudah datang Yang artinya Yesus Kristus sendiri merupakan sang sabat itu sendiri Hal ini senada dengan ucapan Yesus Kristus Bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Melainkan untuk menggenapinya Karena perkara tadi merupakan bayangan dari apa yang akan datang Bahwa Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya Telah menggenapi segala sesuatunya Dengan penggenapannya itu Maka ketentuan Taurat setelah Kristus tidak lagi berlaku Termasuk hari sabat Loh, bukankah Yesus sendiri juga merayakan hari sabat? Tentu saja Dia merayakan hari sabat dalam keadaannya sebagai seorang Yahudi Bukan sebagai Kristen Karena dia harus taat dan sempurna kepada Bapaknya di dalam ketentuan Taurat Menurut Galatia 4 ayat 4 Dia harus takluk sebagai manusia yang taat Untuk menyempurnakan ketidaktaatan kita di kayu salib Lalu apakah di dalam Alkitab terdapat bukti Bahwa gereja mula-mula beribadah pada hari Minggu? Tentu saja Kisah Rasul 20 ayat 7 Bahwa para Rasul Dalam hal ini adalah Rasul Paulus Itu beribadah pada hari Minggu Dimana mereka melakukan ekaristi Yaitu memecah-mecahkan roti Hal itu sama dengan apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen di masa kini Dimana kita melakukan perjemuan kudus pada hari Minggu bukan? Jadi kita mengikuti para Rasul dan setia kepada pengajaran para Rasul Sehingga beribadah pada hari Minggu Selain daripada merayakan kebangkitan sang sabat Yaitu Yesus Kristus yang jatuh pada hari Minggu Tapi juga memiliki makna teologis yang begitu dalam Sebagai kesempurnaan yang telah datang Jadi orang Kristen yang beribadah pada hari Minggu Merupakan orang Kristen yang setia kepada pengajaran para Rasul Jadi orang Kristen yang beribadah pada hari Minggu Adalah orang Kristen yang sejati Dan dasarnya ada di dalam kitab suci Jangan menuduh sembarangan Jangan mengatakan orang Kristen gak jelas Itu hanya menunjukkan bahwa Anda kurang literasi Belajar terlebih dahulu sebelum menuduh Itulah yang baik bagimu dan bagi hidupmu Tuhan berkati Bapak Ibu kita sudah menonton kan penjelasan dari Elia Miran Tentang hari sabat Nah saya akan kontra Kontra begini loh Kutipan ayat dari Elia Miran Yang menegaskan bahwa hari sabat khusus diperuntukkan bagi bangsa Yahudi Beliau mengutip Masmur 147 Ayat 19 sampai 20 Saya katakan ini salah kutip ayat Tidak tepat Tidak tepat Kenapa saya katakan tidak tepat? Karena Masmur 147 Ayat 19-20 itu berbicara tentang hukum Taurat Tentang hukum Taurat Ayat ini sama sekali tidak menyinggung tentang hari sabat Kata sabat juga gak ada muncul di ayat ini Sehingga Anda tidak bisa berkata Masmur 147 Ayat 19-20 Hari sabat diadak untuk bangsa Yahudi Gak bisa Karena kita harus melihat keseluruhan Keseluruhan Ayat ini lebih menitikberatkan pada hukum Taurat Kalau hukum Taurat jelas saya sangat setuju Itu diperuntukkan bagi bangsa Yahudi Nah mungkin maksud Elia Miran adalah hari sabat itu adalah hukum Taurat Eh belum tentu Belum tentu Saya sudah jelaskan berulang kali hari sabat itu bukan hukum Taurat Hari sabat itu masuk dalam sepuluh hukum Allah Nah sepuluh hukum Allah itu bukan untuk orang Yahudi saja Ya kita lihat lebih dulu Ayat yang dia kutip saya akan coba kutip kembali Masmur 147 ayat 19 Ia memberitakan firmannya kepada Yaakub Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel Ayat 20 Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal Haleluya Kita lihat Perhatikan kalimat yang saya buat kelab-kelab disini Ayat ini sama sekali tidak menyebut kata hari sabat Sehingga Anda tidak bisa mengatakan hari sabat itu untuk orang Yahudi Tidak bisa Yang dimaksudkan dalam ayat ini mengacu pada hukum Taurat Nah kalau hukum Taurat untuk orang Yahudi saya setuju Kenapa saya kata ini berkaitan dengan hukum Taurat Hukum Taurat itu berisi 4 hal yang penting Oke 4 hal yang penting Apa saja kita lihat Satu Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan alamu Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah peraturan dan ketentuannya Seperti yang tertulis dalam hukum Musa Perhatikan seperti yang tertulis dalam hukum Musa Ini mengacu pada kitab Taurat Musa Supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan Dalam segala yang engkau tuju Nah isi dari hukum Taurat Musa itu menyacakup 4 hal ini Ketentuan perintah peraturan ketetapan Nah itulah yang dimaksudkan di dalam Masmur 147 ayat 19 Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya Itu berkaitan dengan hukum Taurat Kesalahan fatal dari banyak hamba Tuhan Maaf kata termasuk Elia Miran adalah tidak bisa membedakan antara hukum Taurat dengan 10 perintah Allah Hukum Taurat dengan 10 perintah Allah itu berbeda Di mana perbedaannya hukum Taurat dan 10 hukum Allah Kita lihat lebih jauh hukum Taurat dan bedanya Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku Hukum Taurat sudah tidak berlaku Dan itu berlaku sampai zaman Yohanes Tapi 10 hukum Allah itu tetap berlaku 10 hukum Allah tetap berlaku Bahkan akan tetap berlaku sampai akhir zaman Karena 10 hukum Allah itu hukum universal Bukan hanya untuk orang Yahudi Jangan membunuh, jangan berjidana, jangan mencuri Itu kan hukum moral, hukum universal Apakah hanya untuk orang Yahudi? Tidak, 10 hukum Allah baki untuk semua manusia di dunia Maaf kata termasuk negara-negara yang ateis Yang tidak percaya Tuhan Mungkin hukum 1 sampai hukum yang keempat mereka tidak peduli Tapi hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 Semua undang-undang negara mencatat itu Setuju gak? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berjidana Hormati orang tuamu Ini ke semua negara termasuk negara Kim Jong Un Negara ateis yang tidak percaya Tuhan pun mengajarkan Hormati orang tuamu, jangan kau bunuh, jangan kau berjinan, sebagainya Betul? Itu hukum moral berlaku untuk semua negara Karena itu 10 kemalah itu tetap berlaku Dan 10 hukum Allah membuat hukum tentang hari sabat Di hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari sabat Nah apakah hukum Taurat hanya berlaku untuk orang Yahudi saja? Kita lihat Lukas 16 ayat 16 Hukum Taurat dan kita para nabi berlaku sampai ke para zaman Yohanes Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan Dan setiap orang menggaganya berbuat memasukkan Nah ini hukum Taurat dan kita para nabi Maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku Tapi bagaimana dengan 10 hukum Allah? Yesus mengajarkan 10 hukum Allah harus ditahati Berarti Yesus membuat pemisahan 10 hukum Allah itu berbeda dengan hukum Taurat Kita lihat pengajaran Yesus Matthew 19 ayat 16 Ada seorang datang ke para Yesus dan berkata Guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab kita lihat Apa yang harus kuperbuat? Artinya apa yang harus aku lakukan untuk dapat hidup yang kekal Artinya anak muda ini ingin masuk ke dalam hidup kekal Masuk seorang yang Dan saya yakin Elia Miran pun ingin masuk seorang yang Maka dia memilih menjadi orang Kristen Karena dia tahu di dalam kekristana ada keselamatan Tapi kekeselamatan bukan hanya segera percaya Yesus Tapi tak hati perintah Tuhan Karena apa? Jawaban Yesus adalah Ayat 17 Jawab Yesus Apa sebabnya angka bertanya ke para ku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup Turuti segala perintah Allah Artinya untuk masuk ke sorga Engkau harus taati perintah Tuhan Karena itu Elia Miran Kalau anda ingin masuk ke sorga Taati perintah Tuhan Kalau anda tidak mau taat Tidak cukup hanya anugerah dan iman Tapi ketaatan yang sangat penting Itu menentukan keselamatan Lalu perintah Tuhan Lalu perintah yang mana? Betul nggak? Ketika anak muda ini mendengar turuti segala perintah Allah Dia kaget sekali Karena Alkitab begitu tebal Itu baru perjanjian lama Belum termasuk perjanjian baru Nah Yesus belum fokuskan perjanjian baru Karena belum ditulis Yesus masih fokuskan dalam perjanjian lama Maka anak muda ini Tahu kitab suci mereka tebal Dalam hukum Taurat saja Ada 613 perintah Bagaimana menjalankannya Maka dia ingin minta lebih jelas Lebih spesifik Apa sih yang berhubungan dengan keselamatan Dan ketika dia bertanya lebih jauh Yesus langsung mengutip 10 hukum alat 10 hukum alat Kita lihat Menanggapi pertanyaan itu Yesus memfokuskan penjelasannya Dan dengan mengutip 10 hukum alat Lihat ayat 18 Kata orang itu keparahnya Perintah yang mana Kata Yesus Jangan membunuh 10 hukum Jangan mencuri 10 hukum Jangan mengucapkan saksi dusta 10 hukum Hormatilah ayamu dan ibumu Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri Jadi Yesus kutip 5 hukum dari 10 hukum alat Artinya 10 hukum alat itu berbeda dengan hukum Taurat Kalau Elia Miran mengatakan 10 hukum alat itu sama juga dengan hukum Taurat Anda salah tangkap dalam hal ini Kita lihat Lukas pasal 16 ayat 16 Kita coba pertentangan dengan Matius 19 ayat 16 sampai 19 Pertentangannya begini loh Jika Anda mengatakan 10 hukum alat itu adalah hukum Taurat Berarti perkataan Yesus dari kedua ayat ini jadi bertentangan Tangkap gak? Kalau Anda mengatakan Hukum Taurat Dan kitab para nabi sudah tidak berlaku lagi Sedangkan Yesus mengajarkan 10 hukum alat Nah kalau Anda katakan 10 hukum alat adalah hukum Taurat Berarti sudah bentro Di sini jelas beda Hukum kitab Kitab Taurat dan kitab para nabi Dengan katakan perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi Tapi 10 hukum alat tetap berlaku Nah isi dari 10 hukum alat Hukum yang keempat ingat dan kutuskan hari sabat Nah hari sabat masih berlaku Masa Anda hanya pegang 9 hukum dari 10 hukum alat Bisa nangkap gak? Karena itu gak mungkin Perkataan Yesus akan bentro Perkataan dia sendiri Berarti Yesus memisahkan 10 hukum alat itu berbeda loh Dari hukum Taurat Berbeda loh dengan kitab perjanjian lama Berbeda loh dengan kitab-kitab lainnya Kenapa demikian? Karena inti sari dari seluruh alkitab adalah 10 hukum alat Kita lihat perbedaannya Hukum Taurat dan 10 hukum alat Hukum Taurat ditulis nabi Musa di Padanggurun Sekarang 10 hukum alat ditulis oleh jari alat sendiri Nah ini layan ini sudah sering kali saya kupas Tapi karena tetap gak mengerti ya Saya kupas ulang Keluaran 3.1.18 Dan Tuhan memberikan kepada Musa Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai Kedua loh hukum alat Loh batu yang ditulis oleh jari alat Jelas sekali 10 perintah Tuhan itu ditulis oleh jari alat sendiri Bukan ditulis oleh Musa Jadi Anda tidak bisa berkata 10 hukum alat itu hukum Taurat Yang nulisnya saja sudah beda Ketika nabi Musa menulis 10 hukum Menulis hukum Taurat di Padanggurun Dia memasukkan 10 hukum alat Dengan cara menyalin ulang Mengkopi pase Persis seperti yang diukir oleh alat di atas dua lempengan batu Kedalam dua kitab yang ditulis Yaitu kitab keluaran dan kitab ulangan Jadi dua kali 10 hukum alat itu dimuat Hukum Taurat itu mengatur tiga aspek kehidupan manusia Yang pertama hukum sipil Yang kedua seremonial Dan ketiga hukum moral Hukum sipil adalah perundang-undangan sipil Yang mengatur hubungan antara umat Israel secara keseluruhan Dan juga hubungan secara pribadi-pribadi Bagaimana hubungan ayah, ibu, orang tua, anak Hubungan dengan keluarga dekat Kemudian hubungan dengan tetangga Hubungan dengan sesama secara pribadi-pribadi Nah itu diatur di hukum sipil Kemudian hukum seremonial itu memuat tentang Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan Hari-hari raya harus kamu lakukan Lalu korban-korban dan sebagainya Kemudian penyucian-penyucian Dan sebagainya Itu semua ada di hukum Taurat Sudah satu lagi hukum moral Hukum moral itu adalah hukum etiknya Kode etiknya Allah Hukum moral inilah yang diukir oleh Allah Atas dua lempengan batu yang berupa Sepuluh perintah Tuhan Nah ini hukum sipil dan hukum seremonial Sudah tidak berlaku lagi Makanya Yesus katakan Hukum Taurat dan kitab para nabi Berlaku sampai Yohanes Nah ini yang dimaksudkan Artinya perjanjian lama hanya berlaku Sampai zaman Yohanes Pembaptis Tapi sepuluh hukum Allah Masih tetap berlaku Makanya kepada anak muda ini Yesus berkata Jangan memburu Jangan bernyanyi Yesus putih Lima hukum dari sepuluh hukum Allah Ini tetap berlaku Jadi harus melihat dengan jeli Harus melihat dengan jelas ya Saudara Elia Meran Kita lihat isinya berupa sepuluh perintah Allah Isi dari hukum moral itu adalah Keluaran 24 ayat 12 Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah menghadap aku ke atas gunung Dan tinggallah disana Aku akan memberikan keparamu Loh batu Ya ini hukum dan perintah Yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka Jadi isi dari hukum moral itu Ada di dalam sepuluh hukum Allah Artinya sepuluh hukum Allah itu Tetap berlaku Sampai akhir jaman Jika sepuluh hukum Allah itu Dilanggar berarti Anda melanggar semuanya Satu saja Anda langgar Anda melanggar semuanya Karena itu Jakobus Jakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya Ia bersalah terhadap seluruhnya Perhatikan ia bersalah terhadap seluruhnya Jadi kalau hukum dunia Anda langgar satu Anda kenal satu Kalau hukum Tuhan Anda langgar Sepuluh hukum Allah Anda langgar satu Anda melanggar sepuluh Jadi saudara Elia Miren Anda itu sadar gak membuat orang itu berdosa Karena Anda mengajarkan Hari sabat sudah tidak berlaku lagi Sedangkan disini mengatakan Anda langgar satu Anda melanggar semuanya Karena Jakobus pasal 2 ayat 10 ini Sedang berbicara tentang sepuluh hukum Allah Lihat ayat yang ke-11 Sebab ia mengatakan Jangan berjina sepuluh hukum Ia mengatakan juga Jangan membunuh sepuluh hukum Jadi jika kamu tidak berjina Tetapi membunuh Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga Jadi baik Elia Miren Maupun pendeta-pendeta Yang 95% tidak pegang hari sabat Anda mengajarkan jemaat berbuat dosa Anda mengajarkan jemaat melanggar Sepuluh perintah Tuhan Bukan satu yang Anda langgar loh Sepuluh Karena apa? Melanggar satu, melanggar sepuluh Artinya Anda sudah membuat jemaat berjina Membuat jemaat membunuh Membuat jemaat berdosa sebagainya Gara-gara Anda menolak hari sabat Bisa tangkap? Jadi hati-hati Ketika Anda salah mengajar Dampaknya itu orang buta Tuntun orang buta Dua-duanya masuk ke dalam lubang Matius pasal 15 ayat 14 Karena itu Seorang pengajar Demikian pula saudara Elia Miren Sebagai seorang debater Hati-hati Ketika Anda salah mengajar Anda akan membuat orang itu jatuh ke dalam lubang Kalau hanya pengajar sendiri jatuh ke dalam lubang Ya sudah Tapi yang mendengarkan Ikut masuk ke dalam lubang Ketika Anda menolak hari sabat Mengajarkan hari sabat Sudah tidak berlaku Anda mengatakan sepuluh hukum Allah sudah tidak berlaku Artinya kita boleh berjinah Boleh membunuh Boleh mencuri Tidak perlu menghormati orang tua Karena kita tidak perlu lagi menguruskan hari sabat Ini kan bahaya sekali pengajaran demikian Sepuluh hukum Allah adalah kesatuan hukum yang tidak bisa dipisahkan Kita lihat garis besar Sepuluh hukum Allah ini Nah ini dia Sepuluh hukum Allah ini ada dua hukum yang aktif Hukum yang keempat Ingat dan kuduskan hari sabat Enam hari Lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Dan seterusnya Lalu hukum yang kedua Yang aktif adalah Hormati ayamu dan ibumu Karena itu ketika engkau mengatakan hari sabat Sudah tidak berlaku lagi Anda juga akan mengatakan Tidak perlu lagi menghormati orang tua Tidak perlu lagi Kita menghindari pembunuhan Perjinan Boleh membunuh Boleh berjinan Sebagainya Mengerikan Anda salah mengajar Sepuluh hukum Allah itu berbeda Sepuluh hukum Allah Hukum moralnya tetap berlaku sampai kiamat Bahkan bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi Tapi berlaku untuk semua manusia Nah kalau orang-orang ateis Mungkin hukum satu sampai hukum yang keempat Mereka tidak peduli Mereka tidak percaya Tuhan Tapi hukum yang kelima sampai hukum yang sepuluh Orang ateis pun masih perlu jalankan Coba lihat hukum negara manapun RRC terkenal ateis Korea Utara Kim Jong Un yang terkenal Anti sama Tuhan Kita tidak mau pegang kitab suci Kalau ada yang baca kitab suci Akan dibunuh Tapi hukum lima sampai hukum yang ke sepuluh Tetap ada di undang-undang negara Korea Utara Betul? Ini kan jelas Karena itu Anda tidak bisa berkatakan Tidak berlaku Nah ini kesatuan hukum Tetap berlaku Oke Saya sudah jelaskan yang pertama Sudah sekundar Lalu yang kedua Elia Miran juga menegaskan Bahwa hari Saban itu Diadakan ala khusus Untuk orang Yahudi Padahal ini saya sudah jelaskan Di sesi-sesi sebelumnya Tapi saya akan menanggapi Penjelasan Penungkapan dari Elia Miran Saya ingin katakan bahwa Engkau salah Nah apakah pernyataan itu benar Bahwa hari Saban itu Hanya untuk orang Yahudi saja Kita akan lihat lebih terang Kita akan lihat lebih jernih Kita lihat dulu Video cuplikan dari Elia Miran Dan di menit yang kedua Menit yang kedua Detik 18 Sampai menit yang kedua Detik yang ke 38 Kita lihat Setelah itu Saya akan mengkontar Elia Miran Bahwa penjelasannya Bahwa hari Sabat Hanya untuk orang Yahudi itu Keliru Oke kita saksikan dulu Videonya Bahwa hukum hari Sabat Yang adalah Sabtu Itu hanya diberikan Bagi bangsa Israel Dan di luar bangsa Israel Alahnya Israel Tidak berbuat demikian Artinya Hukum hari Sabat Yang adalah Sabtu Itu secara eksklusif Diberikan bagi bangsa Israel saja Kita sudah melihat Video dari Elia Miran Oke Sekarang saya akan kontak Saya tidak tahu Elia Miran ini Pernah membaca Ayat dalam Markus Pasal 2 27 atau tidak Jika pernah baca Lalu dia mengerti Atau tidak Karena Di dalam ayat tersebut Tuhan Yesus Katakan Hari Sabat Diadakan Untuk manusia Dan bukan manusia Untuk hari Sabat Jelas sekali Yang saya buat Kelap-kelip Hari Sabat Diadakan Untuk manusia Jelas Kalau hari Sabat Untuk manusia Pertanyaan saya adalah Saudara Elia Miran Merasa sebagai manusia Enggak Kalau anda merasa Sebagai manusia Otomatis hari Sabat Juga untuk anda Semuanya Siapapun juga Kalau anda merasa Hari Sabat itu Kalau anda masih Merasa sebagai manusia Maka hari Sabat Dia adakan Untuk anda juga Kenapa saya katakan Demikian Karena hari Sabat Sudah diperkenalkan Allah Waktu menciptakan manusia Jadi bukan munculnya Bangsa Yahudi Baru hari Sabat Diperkenalkan Enggak Dari awal Allah menciptakan manusia Hari Sabat Sudah diberikan Kepada manusia Kita lihat Apakah hanya Orang Yahudi Saja Sebagai manusia Kenapa Kita jadi Insecure Bukan manusia Hanya Ingin melepaskan diri Dari hari Sabat Hanya ingin Menolak hari Sabat Oh saya bukan manusia Maka saya tidak perlu Pegang hari Sabat Tapi kalau hari Sabat itu Kalau kita masih Merasa manusia Maka kita akan Pegang hari Sabat Kan bukan begitu Masalahnya Oke Karena itu Saya merasa Sebagai manusia Yang perlu Satu hari Menyembah Allah Dan hari Menyembah Allah Ditetapkan Allah Dari waktu penciptaan Hari Sabat Hari ketujuh Yang sekarang Jatuhnya Hari Sabtu Maka gereja kami Beribadah itu Pada hari Sabtu Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh Kalau anda masih Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan dari suku Yehuda Bangsa Yahudi Maka anda harus Menerima juga Perkataan Yesus Hari Sabat Diadakan Untuk Manusia Oke Untuk manusia Berarti hari Sabat Juga untuk Anda Dari awal Penciptaan Adam dan Hawah Allah sudah Memperkenalkan Hari Sabat Kejadian Pasal 2 3 Lalu Allah Memberkati hari Ketujuh itu Dan mengunduskannya Karena pada hari Itulah Ia berhenti Dari segala Pekerjaan Penciptaan Yang telah dibuatnya itu Nah ini Apakah disini Sudah ada orang Yahudi Apakah disini Sudah ada hukum Taurat Belum ada Betul Artinya Dari awal Allah Ciptakan Manusia Hari Sabat Sudah mulai Diperkenalkan Sebagai hari Istirahat Hari yang Harus dikuduskan Maka di dalam Sepuluh hukum Allah Dikatakan Ingat dan Kuduskan Hari Sabat Nah apakah itu Hanya untuk orang Yahudi Jelas Sepuluh hukum Allah itu Bukan untuk orang Yahudi Untuk semua orang Berarti hari Sabat juga Untuk semua orang Karena disini Belum ada Orang Yahudi Adam dan Hawa Apakah orang Yahudi Jelas Bukan Kita lihat sedikit Sejarah Dari Adam Nenek Moya Semua manusia Allah sudah Mulai memperkenalkan Sabat Kemudian Abraham adalah Nenek Moya Semua umat Manusia Abraham adalah Nenek Moya Dari bangsa Yahudi Bangsa Pilihan Disini Kita lihat Rentang Sejarah Dari Adam Sampai Kepada Abraham Selisih Waktunya 2000 tahun Saya tidak tahu Kita Saudara Elia Meran Pernah Tidak Coba Melihat Grafik Sejarah Tarik Dari Adam Sampai Abraham 2000 tahun Artinya 2000 tahun Sebelum Abraham Yang menjadi Nenek Moya Bangsa Yahudi Allah Sunnah Mulai Memperkenalkan Hari Sabat Jadi Kalau Anda Katakan Hari Sabat Untuk Orang Yahudi Salah Kabra Ini Bukan Orang Yahudi Lalu Dari Adam Kita lihat Lebih Jauh Dari Abraham Kemudian Sampai Terbentuknya Bangsa Yahudi Ketika Melakukan Perjalanan Kepadanggurun Selisih Waktunya 430 tahun Karena 430 tahun Bangsa Israel Menumpang Hidup Di Mesir Ketika Yusuf Membawa Seluruh Saudaranya Dan Ayahnya Yang bernama Yaakub Atau Israel Tinggal Di Tanah Mesiri Tanah Gosien 430 tahun Berarti 2430 tahun Sebelum Ada Hukum Taurat Hari Sabat Sudah Ada 2430 tahun Sebelum Ada Bangsa Yahudi Hari Sabat Sudah Ada Sehingga Kalau Anda Mengatakan Hari Sabat Untuk Orang Yahudi Anda Gagal Paham Gagal Paham Hari Sabat Sudah Diperkenalkan Sebagai Hari Beristirahat Dan Beribadah Kepada Allah 2430 Tahun Sebelum Adanya Bangsa Israel Sebelum Adanya Hukum Taurat Sudah Diperkenalkan Kejadian Pasal 2 Ayat Ketiga Kita Sudah Baca Kemudian Dalam Ayat Ini Belum Ada Perintah Untuk Dilakukan Atau Belum Ada Perintah Menguruskan Hari Sabat Baru Diperkenalkan Setelah 6 Hari Penkutan Jadi Setelah Menciptakan Manusia Di Hari Yang Ketujuh Alam Mulai Memperkenalkan Hari Sabat Adalah Hari Perhentian Makanya Kata Sabat Sabat Artinya Perhentian Artinya Selama Engkau Bekerja Ada Satu Hari Khusus Untuk Berhenti Bekerja Beribadah Kepada Tuhan Lalu Banyak Pendeta Mengatakan Oh Kita Ambil Maknanya Kata Sabat Artinya Perhentian Oke Terserah Makna Atau Enggak Intinya Adalah Hari Perhentian Yang Ditetapkan Tuhan Tetap Hari Yang Ketujuh Bukan Hari Yang Kedelapan Atau Bukan Hari Yang Pertama Karena Hari Minggu Itu Hari Yang Pertama Nah Kalau Anda Mau Ambil Maknanya Hari Sabat Artinya Hari Perhentian Nah Hari Perhentian Sekarang Hari Minggu Anda Sudah Mengubah Hari Sabat Jadi Hari Minggu Tangkap Enggak Boleh Makanya Tadi Saya Lihat Video Elia Miran Ada Kalimat Yang Saya Setuju Hari Sabat Tetap Sabat Sabtu Hari Minggu Tetap Hari Minggu Nah Anda Dalam Hal ini Benar Tapi Ketika Anda Mengatakan Hari Sabat Adalah Hari Perhentian Dan Hari Perhentian Sekarang Adalah Hari Minggu Berarti Sabat Hari Minggu Nah Itu Jadi Salah Jangan Mengubah Hari Perhentian Tuhan Dari Sabtu Ke Hari Minggu Tidak Boleh Hari Sabtu Tetap Hari Sabtu Hari Perhentian Yang Tuhan Tetapkan Keluaran Pasal 16 23 Lalu Berkatalah Musa Kepada Mereka Inilah Yang Dimaksudkan Tuhan Besok Adalah Hari Perhentian Penuh Sabat Yang Kudus Bagi Tuhan Maka Roti Yang Perlu Kamu Bakar Bakarlah Dan Apa Yang Perlu Kamu Masak Masak Dan Segala Kelebihannya Biarkanlah Di Tempatnya Untuk Disimpan Sampai Pagi Perintah Untuk Menguduskan Hari Sabat Baru Dikeluarkan Ketika Bangsa Esa Ada Di Padang Gurun Di Dalam Keluaran Pasal Yang Ke 16 Ini Perintah Menguruskan Ini Baru Diberikan Setelah Ada Umat Pilihan Jadi Kenapa Di Kejadian Pasal Yang Kedua Tiga Tuhan Hanya Memperkenalkan Sabat Hari Ketujuh Hari Perhentian Tetapi Tidak Ada Perintah Karena Belum Masuk Hukum Taurat Dan Belum Ada Umat Pilihan Nah Setelah Ada Umat Pilihan Yang Saat Ini Sedang Berjalan Menuju Ke Tanah Perjanjian Tanah Yang Dijanjikan Oleh Allah Perintah Menguruskan Hari Sabat Sudah Diberakukan Artinya Begini Hari Sabat Itu Diberikan Allah Kepara Umat Pilihan Lalu Anda Berkata Oh Umat Pilihan Kan Bahasa Yahudi Pak Pertanya Saya Anda Merasa Umat Pilihan Tidak Saudara Elia Miren Atau Pendeta Pendeta Bapak Ibu Merasa Sebagai Umat Pilihan Allah Apa Enggak Nah Kalau Bapak Ibu Merasa Sebagai Umat Pilihan Merasa Sebagai Manusia Berarti Hari Sabat Juga Untuk Anda Sebagai Umat Pilihan Jadi Rentang Waktunya Dari Diperkenalkan Sampai Diperintahkan Untuk Menjalankan 2430 Tahun Nah Kalau Hari Sabat Itu Tidak Penting Oke Hari Sabat Itu Tidak Penting Tidak Mungkin 2430 Tahun Tuhan Ungkit Kembali Arti Itu Penting Tuhan Itu Tidak Kepada Lupa Kalau Dari Awal Menciptakan Manusia Dia Sudah Menghendaki Ada Satu Hari Manusia Beristirah Ada Satu Hari Manusia Mencari Menyembah Dia Lalu Setelah Itu Sejarah Umat Manusia Berjalan Sampai Tidak Bangsa Israel 2430 Tahun Tuhan Ulangi Kejadian Pasal 2 3 Ingat Dan Kuduskan Hari Sabat Kalau Sabat Itu Tidak 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 Mencurkan Kembali Tapi Hari Pendeta Sinode Sinode Gereja Dengan Mudahnya Menghapus Hari Sabat Meniadakan Hari Sabat Itu Mengerikan Mengerikan Kita Lihat Lebih Jauh Hari Ibadah Sabat Sabtu Adalah Hari Penentu Yang Membedakan Apakah Anda Termasuk Umat Pilihan Atau Enggak Karena Umat Pilihan Allah Pasti Ibadah Di Hari Yang Ditetapkan Oleh Tuhan Hari Sabat Karena Kalau Anda Merasa Bukan Umat Pilihan Allah Ya Sudah Tidak Usah Ibadah Pilihan Saya Umat Pilihan Allah Saya Sedang Menuntun Umat Pilihan Allah Lewat Gereja Yang Tuhan Percayakan Kepada Saya Walaupun Jemaat Saya Mungkin Hanya Ratusan Orang Tapi Mereka Adalah Umat Pilihan Allah Mereka Menguruskan Hari Sabat Karena Hari Sabat Itu Untuk Umat Pilihan Allah Bukan Hanya Untuk Bahasa Yahudi Jadi Salah Kalau Anda Mengatakan Hanya Umat Pilihan Allah Saja Hari Sabat Di Perjanjian Baru Umat Pilihan Allah Itu Bukan Hanya Orang Yahudi Kenapa Saya Katakan Demikian Kita Lihat 1 Petrus Pasal 2 9 Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Kamu Ini Menuju Umat Pilihan Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Itu Bukan Mengacu Pada Bangsa Israel Petrus Semukan Memfokuskan Pembicaraan Ditu Jukan Kepada Bangsa Israel Tapi Kepada Setiap Orang Yang Percaya Pada Yesus Dia Adalah Umat Pilihan Allah Makanya Yesus Katakan Di Yohanes 15 16 Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tapi Akulah Yang Memilih Kamu Dan Aku Telah Menetapkan Kamu Supaya Kamu Pergi Dan Menghasilkan Buat Pergilah Beritakan Injil Kepada Segala Bangsa Karena Mereka Akan Menjadikan Bang Murid Murid Tuhan Yesus Matthew 28 19 Jadikanlah Semua Bangsa Murid Baktislah Mereka Dalam Nama Bapak Semua Bangsa Itu Akan Dijadikan Umat Pilihan Allah Nah Mereka Yang Tidak Mau Umat Pilihan Allah Wajib Mentaati Hari Sabat Karena Hari Sabat Itu Diperuntukkan Kepara Umat Pilihan Karena Waktu Kejadian Belum Ada Umat Pilihan Baru Nenek Moyang Manusia Nah Setelah Ada Umat Pilihan Dipada Tuhan Suruh Kuduskan Hari Sabat Ayat Yang Kasupuluh Kamu Yang Dahulu Bukan Umat Allah Tetapi Yang Sekarang Telah Menjadi Umatnya Yang Dahulu Tidak Dikasihani Tetapi Yang Sekarang Telah Beroleh Belas Kasihkan Nah Di Ayat Yang Kasupuluh Ini Jelas Dulu Kita Bukan Bangsa Pilihan Karena Kita Bukan Umat Allah Tapi Setelah Yesus Pilih Kita Maka Kita Sekarang Sudah Menjadi Imamat Yang Raja Bangsa Yang Kudus Umat Kepunya Allah Sendiri Bangsa Pilihan Nah Kalau Kita Bangsa Pilihan Maka Kita Di Dalam Yesus Krisus Sudah Tidak Ada Pemisahan Antara Yahudi Dan Non Yahudi Karena Kita Semua Yang Percaya Yesus Kita Adalah Keturunan Abraham Nah Jelas Perhatikan Mbak Keturunan Abraham Galatia Pasal 3 27 Sampai 28 Karena Kamu Semua Yang Dibaptis Dalam Krisus Telah Mengenakan Krisus Dalam Hal Ini Tidak Ada Orang Yahudi Atau Orang Yunani Tidak Ada Hamba Atau Orang Merdeka Tidak Ada Laki Laki Atau Perempuan Karena Kamu Semua Adalah Satu Di Dalam Krisus Yesus Perhatikan Tidak Ada Lagi Antara Yahudi Dan Non Yahudi Atau Orang Yahudi Dan Yunani Yunani Itu Mewakili Bangsa Non Yahudi Artinya Sudah Diruntuhkan Tembok Pemisah Antara Yahudi Dan Non Yahudi Karena Itu Kita Semuanya Percaya Yesus Otomatis Kita Akan Menjadi Keturunan Abraham Kita Akan Mendapat Ahli Waris Janji Janji Untuk Abraham Kita Lihat Ayat Yang Kedua Sembilannya Dan Jika Kamu Adalah Milik Yesus Maka Kamu Adalah Keturunan Abraham Dan Berhak Menerima Janji Allah Nah Saya Sampaikan Begini Hari Sabat Diperintahkan Allah Khususus Untuk Bangsa Pilihan Nah Bangsa Pilihan Itu Apa? Keturunan Abraham Nah Kalau Begitu Hari Sabat Juga Diberikan Kepada Kita Karena Kita Adalah Umat Pilihan Dan Kita Sudah Menjadi Keturunan Abraham Dengan Kata lain Hari Sabat Diberikan Untuk Keturunan Abraham Nah Kalau Anda Merasa Sebagai Keturunan Abraham Hari Sabat Adalah Untuk Anda Sebagai Umat Pilihan Bisa Nangkap Disini Jadi Jangan Membuat Pemisahan Yahudi Non Yahudi Oh Sabat Itu Masuk Sepuluh Hukum Allah Sampai Sepuluh Hukum Allah Diukir Jari Allah Sendiripun Anda Mau Hilangkan Waduh Mengerikan Jadi Penjelasan Itu Mengerikan Dan Sangat Sangat Parah Berarti Perkataan Yesus Dalam Markus Pasal 2 Yang Ke 27 Bukan Hanya Ditujukan Kepada Orang Yahudi Saja Hari Sabat Diadakan Untuk Manusia Bukan Orang Yahudi Saja Nah Memang Kebetulan Yesus Sedang Berbicara Dengan Orang Yahudi Nah Kalau Anda Mengatakan Oh Hari Sabat Itu Untuk Orang Yahudi Karena Yesus Sedang Berbicara Dengan Orang Yahudi Saya Ingin Katakan Kepada Anda 95% Perkataan Yesus Ditujukan Kepada Orang Yahudi Bisa Nangkap 95% Perkataan Yesus Ditujukan Kepada Orang Yahudi Berarti Anda Sudah Tidak Bisa Pegang Lagi Perkataan Yesus Semuanya Tidak Bisa Pegang Lagi Kita Perjanjian Baru Habis Jadi Jangan Buat Pemisahan Pemisahan Ayat Ini Juga Ditujukan Kepada Kita Hari Sabat Untuk Manusia Karena Hari Sabat Sudah Diberikan Allah Diperkenalkan Allah Sebelum Ada Orang Yahudi Kisah Rasul 10 36 Itulah Firman Yang Dia Suruh Sampaikan Kepada Orang Israel Yaitu Firman Yang Memberikan Damai Sejahtera Oleh Yesus Krisus Yang Adalah Tuhan Atas Tuhan Dari Semua Orang Kalau Yesus Adalah Tuhan Dari Semua Orang Berarti Ucapan Yesus Berlaku Untuk Semua Orang Bukan Untuk Orang Yahudi Kalau Anda Merasa Yesus Adalah Tuhan Muka Ucapan Yesus Hari Sabat Diadakan Untuk Manusia Juga Diberikan Untuk Bukan Untuk Orang Yahudi Untuk Orang Yahudi Tetapi Untuk Semua Orang Maka Disinilah Gagal Pahamnya Elia Miran Oke Kita Lihat Lagi Elia Miran Juga Mengutip Ayat Kolose Pasal 2 16 17 Untuk Menegaskan Sabat Hanya Bayangan Wujudnya Adalah Kristus Ayat Ini Bukan Hanya Dikutip Elia Miran Dan Saya Tahu Elia Miran Juga Mendapatkan Pengajarannya Dari Gereja Yang Menganut Coba Kalau Elia Miran Belajarnya Dari Saya Mungkin Lain Dia Menjelaskan Ayat Ini Oke Dimana Kesalahannya Kita Lihat Sabat Elia Miran Harus Bisa Membedakan Antara Sabat Mingguan Dengan Sabat Hari Raya Bukan Hanya Elia Miran Banyak Hamba Hamba Tuhan Termasuk Dosen-dosen Teologi Tidak Bisa Membedakan Ternyata Sabat Yahudi Itu Ada Dua Macam Sabat Mingguan Yang Jatuh Setiap Hari Sabtu Dan Sabat Hari Raya Termasuk Salah Satu Dari Delapan Hari Raya Bangsa Yahudi Nah Mana Yang Dimaksudkan Di kolose 2 1617 Apakah Sabat Mingguan Atau Sabat Hari Raya Itu Harus Jelas Coba Kita Gali Lebih Jauh Kita Nonton Dulu Video Dari Elia Miran Ini Di Menit Yang Kedua Detik 38 Sampai Menit Yang Ketiga Detik Yang Ke 40 Beliau Menjelaskan Bahwa Hari Sabat Sudah Digenapi Wujudnya Sudah Datang Jadi Hari Sabat Dianggap Bayangan Wujud Aslinya Yesus Dan Ternyata Di masa Perjanjian Baru Hal Tersebut Dikonfirmasi Oleh Rasul Paulus Di dalam Surat Kolose 2 Ayat 16 dan 17 Bahwa Mengenai Hari Raya Makanan Minuman Hari Sabat Dan Bulan Baru Itu Hanyalah Bayangan Dari Apa Yang Akan Datang Sedangkan Wujudnya Ialah Kristus Masalahnya Kristus Sudah Datang Dan Wujudnya Itu Telah Tiba Maka Bayangan Harus Ditinggalkan Karena Hari Sabat Merupakan Bagian Dari Bayangan Dari Kesempurnaan Yang Datang Maka Bayangan Harus Ditinggalkan Karena Wujudnya Sudah Datang Yang Artinya Hal ini Senada Dengan Ucapan Yesus Kristus Bahwa Ia Datang Bukan Untuk Meniadakan Hukum Taurat Melainkan Untuk Menggenapinya Karena Perkara Tadi Merupakan Bayangan Dari Apa Yang Akan Datang Bahwa Kristus Di Dalam Kematian Dan Kebangkitannya Telah Menggenapi Segala Sesuatunya Dengan Penggenapannya Itu Maka Ketentuan Taurat Setelah Kristus Tidak Lagi Berlaku Termasuk Hari Kita Lihat Baik-baik Kolose 2 16 17 Karena Itu Janganlah Kamu Biarkan Orang Menghukum Kamu Mengenai Makanan Dan Minuman Atau Mengenai Hari Raya Bulan Baru Ataupun Hari Sabat Jelas Sekali Singkong Sabat Semua Itu Bayangan Dari Apa Yang Harus Datang Sedangkan Wujudnya Kristus Jadi Menulai Elia Meran Hari Sabat Itu Hanya Bayangan Sedangkan Wujudnya Adalah Yesus Dan Yesus Itu Bangkit Hari Minggu Maka Hari Minggu Itu Yang Kita Kuduskan Oke Kita Coba Tanggapi Banyak Sekali Hamba Tuhan Menjadikan Ayat Ini Menolak Memenggang Hari Sabat Banyak Tapi Saya Katakan Salah Paham Gagal Paham Bukan Hanya Itu Mereka Juga Cukup Berani Memfitna Rasul Paulus Dianggap Telah Menghapus Hari Sabat Betulkah Hari Sama Sekali Tidak Mengatakan Bahwa Hari Sabat Telah Ditiadakan Alat Dihapus Oleh Paulus Tidak Jadi Jangan Salah Tangkap Jangan Salah Memfitna Paulus Faktanya Paulus Sendiri Masih Pegang Hari Sabat Kisah Rasul 17 Seperti Biasa Paulus Masuk Ke rumah Ibadat Tiga Hari Sabat Berturut Ia Membicarakan Dengan Mereka Bagian Bagian Dari Kitab Suci Tiga Hari Sabat Berturut Lalu Kita Lihat Ayat Yang Lain Kisah Rasul Pasal 13 42 Ketika Paulus Dan Barnabas Keluar Mereka Diminta Untuk Berbicara Tentang Pokok Itu Pada Hari Sabat Berikutnya Berarti Sabat Ini Paulus Cerita Kodbani Belum Selesai Diminta Sambung Sabat Berikutnya Ayat 44 Pada Hari Sabat Berikutnya Datanglah Hampir Seluruh Kota Berkumpul Mendengarkan Firman Allah Dan Jelas Paulus Tetap Menguruskan Hari Sabat Coba Perhatikan Baik-baik Kalimat Kolose 2 Ayat 16 Ini Yang Dimaksudkan Ayat Ditumbuhkan Menunjuk Pada Sabat Mingguan Jadi Ada Sabat Mingguan Ada Sabat Hari Raya Sabat Mingguan Itu Yang Dicatatkan Di Pasal 2 3 Hari Pertama Cipta Kenapa Kedua Cipta Kenapa Ada Hari Yang Ketujuh Dalam Satu Minggu Allah Beristirah Allah Memberkati Dan Menguruskan Hari Sabat Ini Hari Sabat Mingguan Sama Juga Yang Dicatatkan Di Keluaran Pasal 20 10 Hukum Allah Itu Sabat Mingguan Ingat Dan Kuduskan Hari Sabat 6 Hari Laman Tidak Bekerja Hari Ketujuh Harus Sabat Itu Sabat Mingguan Nah Itu Tidak Hilang Dan Yang Dimaksudkan Kolose Kejadian Dua Tiga Kemudian Keluaran Pasal 28 Sambil Sembilan Itu Sabat Mingguan Yang Jatuh Setiap Hari Sabat Setiap Hari Ketujuh Jatuhnya Hari Sabtu Itu Sabat Mingguan Harus Medakan Ayat Tersebut Sejatinya Membahas Tentang Perayaan Hari Hari Raya Yahudi Upacara Upacara Di Bulan Baru Dan Korban Korban Pada Hari Sabat Kita Lihat Satu Tawarik Dua Tiga Tiga Satu Untuk Membedakan Sabat Mingguan Dengan Sabat Hari Raya Satu Tawarik Dua Tiga Tiga Satu Dan Pada Waktu Mempersembahkan Segala Korban Bakaran Keparatuan Pada Hari Hari Sabat Bulan Bulan Baru Dan Hari Hari Raya Menur Jumlah Yang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Bagi Mereka Sesuai Sebagai Tugas Tetap Dihadapan Tuhan Bapak Ibu Coba Perhatikan Hari Hari Sabat Itu Disejajarkan Dengan Bulan Baru Hari Raya Nah Itu Sama Dengan Kolose Pasar 2016 Hari Raya Bulan Baru Atau Hari Sabat Itu Hari Raya Sabat Bukan Sabat Mingguan Jadi Elia Miran Salah Tangkap Perhatikan Bilangan Pasar 28 Tentang Sabat Hari Raya Ini Bilangan Pasar 28 Ayat 9 Sampai 11 Ini Berbicara Tentang Hari Raya Sabat Nah Itulah Yang Dimaksudkan Kolose Pasar 2 Ayat 16 17 Sabat Hari Raya Banyak hamba Tuhan Dan Umat Kristian Tidak Paham Bahwa Sabat Yahudi Itu Ada Dua Macam Yaitu Sabat Hari Raya Dan Sabat Mingguan Sabat Hari Raya Belum Tentu Jatuhnya Hari Sabtu Hari Ketujuh Tapi Sabat Mingguan Setiap Jatuhnya Itu Pasti Hari Sabat Atau Hari Yang Ketujuh Jatuhnya Hari Sabtu Itu Sabat Mingguan Perbedaan Mendasar Adalah Hari Raya Sabat Harus Dilakukan Korban Korban Hewan Sedangkan Hari Sabat Mingguan Jatuhnya Setiap Sabtu Tidak Ada Korban Hewan Yang Mereka Berayakan Ibadah Tidak Tidak Memasak Tidak Bekerja Di Hari Itu Dan Tidak Ada Korban Karena Ketika Mereka Mempersembahkan Korban Korban Berarti Mereka Akan Langgar Setiap Hari Sabat Sudah Masuk Ke Bekerja Jadi Tidak Boleh Nah Alam Spesialkan Adalah Sabat Hari Raya Bukan Sabat Mingguan Nah Karena Bukan Sabat Hari Raya Maka Mereka Mempersembahkan Korban Itu Seizinkan Tapi Kalau Hari Sabat Setiap Sabat Harus Korban Setiap Hari Sabat Korban Setiap Hari Sabat Mereka Melanggar Karena Bekerja Jadi Salah Kapra Disini Lihat Disini Itulah Korban Bakaran Sabat Pada Tiap Sabat Disamping Korban Bakaran Yang Tetap Dan Korban Curahan Cermati Ayat Ini Lihat Bilangan Pasal 28 Ayat 9 Saya Perjelas Oke Saya Perjelas Yang ada Disini Taruh Kecil Bilangan 28 9 Pada Hari Sabat Dua Ekor Domba Berumur Setahun Yang Tidak Berjelas Dan Dua Persepuluh Eva Tepung Yang Terbaik Sebagai Korban Sajian Diolah Dengan Minyak Serta Dengan Korban Curahannya Itulah Korban Bakaran Sabat Pada Tiap Sabat Disamping Korban Bakaran Yang Tetap Dan Korban Curahan Jadi Jelas Hari Sabat Hari Raya Harus Ada Korban Sedangkan Sabat Mingguan Tidak Ada Korban Ayat 11 Pada Bulan Baru Haruslah Kamu Mempersembahkan Sebagai Korban Bakaran Kepada Tuhan Dua Ekor Lembu Muda Jantan Se Ekor Domba Jantan Tujuh Ekor Domba Berumur Setahun Yang Tidak Bercelah Selain Hari Sabat Hari Raya Harus Ada Korban Demikian Pula Pada Hari Raya Bulan Baru Hari Raya Bulan Baru Itulah Yang Dimaksudkan Di Kolose Pasal 2 Ayat Jadi Gagal Paham Terhadap Kolose 2 Ayat 16 17 Bukti Lebih Jauh Yang Dimaksudkan Dalam Kolose Kedua Ayat Yang 16 Adalah Sabat Hari Raya Bukan Sabat Mingguan Adalah Perhatikan Dua Kata Kata Pertama Hari Sabat Kata Kedua Bulan Baru Nah Hari Sabat Dan Bulan Baru Inilah Yang Dimaksudkan Kolose Pasal 2 Ayat 16 Bulan Baru Ataupun Hari Sabat Jadi Hari Raya Bukan Sabat Mingguan Sabat Mingguan Tidak Hilang Bukan Berarti Dikenapi Hari Hari Raya Sabat Bukan Sabat Mingguannya Semua Itu Hanya Bayangan Dari Apa Yang Harus Datang Yaitu Sedangkan Wujudnya Adalah Kristus Jadi Yang Dikenapi Hari Raya Bulan Baru Dan Hari Raya 8 Hari Raya Bangsa Yahudi Sudah Dikenapi Atas Diri Yesus Kristus Tentangan Hari Sabat Mingguan Tetap Ada Tidak Hilang Bukan Berarti Dikenapi Tidak Perlu Dilakukan Dua Tawarik 8 Ayat 13 Sesuai Dengan Apa Yang Menurut Perintah Musah Ditetapkan Sebagai Korban Untuk Setiap Hari Yaitu Pada Hari Hari Sabat Pada Bulan Bulan Baru Dan Tiga Kali Setahun Pada Hari Hari Raya Pada Hari Raya Roti Tidak Berangi Pada Hari Raya Tujuh Minggu Dan Pada Hari Raya Pondok Daun Perhatikan Hari Raya Tujuh Minggu Pun Ada Kaitan Dengan Hari Sabat Hari Raya Karena Tujuh Minggu Itu Dihitung Satu Minggu Minggu Yang Ke Minggu Yang Ke Lima Puluh Itu Menjadi Hari Raya Penta Kosta Itu Setiap Tujuh Minggu Itu Harus Ada Khusus Perayaan Sabat Itu Dua Tawarik 31 Raja Memberi Sumbangan Dari Harta Miliknya Untuk Korban Bakaran Yaitu Korban Bakaran Pada Waktu Pagi Dan Pada Waktu Penang Korban Bakaran Pada Hari Hari Sabat Dan Pada Bulan Baru Dan Pada Hari Raya Yang Semua Tertulis Dalam Taurat Tuhan Hari Raya Hari Raya Tercatat Dalam Taurat Tuhan Termasuk Hari Raya Sabat Itu Sudah Tergenapi Itu Benar Bayangan Itu Tidak Perlu Dijalankan Lagi Lalu Nehemiah 10 33 Untuk Korban Bakaran Yang Tetap Untuk Hari Hari Sabat Bulan Baru Dan Masa Raya Yang Tetap Untuk Mempersembahkan Persembahan Yang Kudus Dan Korban Pangapus Nosa Untuk Mengarangkan Pendamaian Bagi Umat Orang Israel Serta Segala Perjanjian Di Rumah Allah Kami Jadi Jelas Kolose 2 Ayat 16 Berbicara Tentang Sabat Hari Raya Yang Disejajarkan Dengan Hari Raya Hari Hari Raya Yang Dipegang Oleh Orang Yahud Ini Semua Sudah Digenapi Ini Hanya Bayangan Bukan Bicara Sabat Mingguan Jadi Hari Sabat Yang Diungkapkan Rasul Paulus Dalam Kolose 2 16 17 Itu Adalah Korban Korban Hari Sabat Hari Raya Dan Bulan Bulan Baru Yang Dilakukan Bangsa Yahudi Menurut Hukum Taurat Semua Itu Memang Sudah Digenapi Melalui Korban Yesus Kristus Sehingga Tidak Perlu Dijalankan Lagi Tetapi Kolose Pasal 2 Eka 17 Kita Lihat Semuanya Ini Hanyalah Bayangan Dari Apa Yang Harus Datang Ya Sedangkan Bunyinya Kristus Artinya Ketika Yesus Mulai Muncul Maka Yang Bayangan Sudah Tidak Perlu Lagi Yang Asli Sudah Muncul Yang Bayangan Itu Hari Hari Raya Bulan Bulan Baru Hari Sabat Itu Bayangan Hari Sabat Yang Dimaksudkan Hari Sabat Hari Raya Bukan Sabat Mingguan Sabat Mingguan Itu Yang Dikenalkan Waktu Penciptaan Dan Dimasukkan Kedalam Sepuluh Hukum Allah Lihat Kembali Kolose Pasal 2 16 Dibandingkan Yeskil Pasal 4 5 17 Dan Rajalah Yang Bertanggung Jawab Mengenai Korban Korban Bakaran Korban Sanjian Korban Curan Pada Hari Hari Raya Bulan Bulan Baru Hari Hari Sabat Dan Pada Setiap Peraya Nah Ini Korban Korban Hari Sabat Jadi Hari Sabat Disejajarkan Dengan Hari Raya Bulan Baru Dan Lain Sebagainya Jadi Harus Melihat Nah Inilah Yang Sudah Digenapi Jadi Harus Mengerti Saudara Elia Miren Ada Dua Macam Sabat Diperjanya Lama Sabat Mingguan Sabat Hari Raya Nah Sabat Mingguan Ya Ini Setiap Hari Sabtu Sebagai Hari Ibadah Yang Ditetapkan Allah Bagi Manusia Sejak Awal Penciptaan Sedangkan Sabat Hari Raya Ya Ini Hari Raya Sabat Termasuk Tahun Sabat Tahun Ke 49 7 Minggu Tahun Ke 50 Adalah Tahun Nyebel Nah Ini Yang Sudah Digenapi Ini Yang Digenapi Hari Raya Sabat Jadi Kolose 216 Itu Yang Sedang Berbicara Sudah Digenapi Bisa Nangkat Jadi Kolose Pasal 216 17 Sudah Digenapi Itu Merupakan Bayang Itu Bukan Berbicara Sabat Mingguan Tapi Sabat Hari Raya Itu Saya Setuju Sudah Digenapi Tapi Masalahnya Adalah Elia Miren Dan Pendeta Pendeta Salah Menjelaskan Ayat Yang Dimaksud Kolose 216 Itu Bukan Sabat Mingguan Tapi Sabat Hari Raya Oke Yang Terakhir Elia Miren Kembali Mengutip Ayat Kisah Rasul Pasal 27 Sebagai Pembuktian Adanya Yang Dilakukan Pada Hari Minggu Kita Lihat Dulu Cuplikan Videonya Saya Ambil Cuplikannya Dari Menit Keempat Detik Keempat Sampai Menit Kelima Detik Kedua Plus Setelah Itu Setelah Bapak Ibu Nonton Saya Kan Contar Bahwa Ini Salah Oke Kita Nonton Dulu Lalu Apakah Di dalam Alkitab Terdapat Bukti Bahwa Gereja Mula-Mula Beribadah Pada Hari Minggu Tentu Rasul Dalam Hal Ini Rasul Paulus Itu Beribadah Pada Hari Minggu Dimana Mereka Melakukan Ekaristi Yaitu Memecah Mecahkan Roti Hal Itu Sama Dengan Apa Yang Kita Lakukan Sebagai Orang Gerisan Di Masa Kini Dimana Kita Melakukan Perjemuan Kudus Pada Hari Minggu Bukan Jadi Kita Mengikuti Para Rasul Dan Setia Kepada Pengajaran Para Rasul Sehingga Beribadah Pada Hari Minggu Selain Daripada Merayakan Kebangkitan Sang Sabat Yaitu Yesus Kristus Yang Jatuh Pada Hari Minggu Tapi Juga Memiliki Makna Teologis Yang Begitu Dalam Sebagai Kesempurnaan Yang Telah Datang Jadi Orang Kristen Yang Beribadah Hari Minggu Merupakan Orang Kristen Yang Setia Kepada Pengajaran Para Rasul Jadi Orang Kristen Yang Beribadah Pada Hari Minggu Adalah Orang Kristen Yang Sejati Dan Dasarnya Ada Di Dalam Kitab Suci Jangan Menuduh Sembarangan Jangan Mengatakan Orang Kristen Gak Jelas Itu Hanya Menunjukkan Bahwa Anda Kurang Literasi Belajar Terlebih Dahulu Sebelum Menuduh Itulah Yang Baik Bagimu Dan Bagi Hidup Tuhan Berkati Kisah Rasul Pasal 20 Yang Ketujuh Ini Ayat Yang Dikutuk Alay Elia Miren Pada Hari Pertama Dalam Minggu Itu Ketika Kami Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Paulus Berbicara Dengan Saudara Saudara Di Situ Ia Bermaksud Untuk Berangkat Pada Keesokan Harinya Pembicaraan Berlangsung Sampai Tengah Malam Perhatikan Di Sini Mengutip Ayat Kisah Rasul Pasal 20 E Justru Menunjukkan Kelemahan Elia Miren Dalam Ilmu Penafsiran Alkitab Atau Hermenetika Saya Dosen Salah Satu Mata Kuliah Yang Pernah Saya Pegang Adalah Hermenetika Ilmu Penafsiran Alkitab Elia Miren Menurut saya Lemah Dalam Hal Hermenetika Ini Dimana Lemah Elia Miren Saya Tidak Tahu Dia Pernah Duduk Di Bangku Sekolah Teologi Atau Tidak Kalau Pernah Duduk Di Bangku Sekolah Teologi Akan Diajarkan Mata Kuliah Hermenetika Ilmu Penafsiran Alkitab Ketika Menafsirkan Alkitab Akan Diajarkan Bagaimana Cara Menafsir Anda Harus Melihat Kontek Atas Dan Kontek Bawah Tidak Boleh Kutip Satu Ayat Lalu Anda Pegang Ayat Itu Tidak Boleh Atas Bicara Apa Bawa Bicara Apa Nah Baru Anda Bisa Memahami Ayat Ini Oke Nah Sekarang Kita Coba Jelaskan Dimana Kesalahan Dari Elia Miren Ia Tidak Melihat Kontek Atas Tidak Melihat Kontek Tengah Dan Tidak Melihat Kontek Bawah Karena Apa Coba Lihat Baik Baik Karena Ia Bermaksud Berangkat Pada Keesokan Harinya Berbicara Apa Ini Bukan Ibadah Mingguan Rutin Enggak Saat itu Belum ada Ibadah Mingguan Ini Ibadah Spesial Ibadah Perpisahan Paulus Dengan Jemaat Di Troas Kenapa Saya katakan Ibadah Spesial Ibadah Khusus Kita Coba Analisa Lebih Jauh Pembicaraan Berlangsung Sampai Tengah Malam Apakah Itu Ibadah Rutin Mingguan Enggak Ini Ibadah Khusus Yang Berlangsung Sampai Tengah Malam Bahas Sampai Dini Hari Kalau Mau Anda Ibadah Hari Minggu Ya Sudah Sampai Tengah Malam Oke Kita Analisa Ia Bermaksud Untuk Berangkat Pada Keesokan Harinya Ini Ibadah Istimewa Ibadah Perpisahan Paulus Dengan Jemaat Yang Ada Di Troas Jadi Ceritanya Paulus Sedang Melakukan Perjalanan Keliling Dunia Setiap Kota Yang Ada Jemaat Yang Ada Gereja Disinggai Termasuk Jemaat Gereja Yang Ada Di Troas Ini Sedang Berbicara Di Troas Kisah Rasul Pasal 20 Ibadah Diadakan Pada Hari Minggu Adalah Kisah Rasul Pasal 20 Yang Diklaim Oleh Elia Meran Bukti Bahwa Sudah Ada Ibadah Minggu Tapi Saya Katakan Klaim Itu Keliru Dia Tidak Memahami Alkitab Keseluruhan Konteknya Namun Apakah Benar Ayat Ini Menjelaskan Jemaat Gereja Awal Telah Pindah Ibadah Dari Hari Sabat Ke Hari Minggu Enggak Mereka Gagal Pahamnya Kalau Anda Cermati Konteks Atas Ayat Atas Dan Bawah Ini Adalah Ibadah Khusus Bukan Ibadah Rutin Yang Diadakan Setiap Minggu Bukan Dimana Ibadah Khusus Coba Kita Lihat Perhatikan Beberapa Kata Berikut Untuk Menjelaskan Ibadah Khusus Saat Itu Paulus Sedang Mengadakan Perjalanan Keliling Dia Ingin Berkunjung Ke Gereja Toroas Lalu Mengutus Jadi tim Paulus Dalam Penginjen Lebih Dari Sepuluh Orang Nah Dia Utas Tujuh Orang Keteruas Untuk Apa Memberitahukan Kepara Jemaah Keteruas Oh Paulus Akan Berkunjung Ke Kota Kalian Nah Setelah Itu Dikumpulkan Karena Itu Bukan Ibadah Rutin Jadi Belum Tentu Hari Minggu Mereka Ada Maka Dikumpulkan Setelah Itu Kita Lihat Ayatnya Kisah Sopater Anak Pirus Dari Berea Dan Aristarkus Dan Sekundus Keduanya Dari Thessalonica Dan Gaius Dari Derbe Dan Timotius Dan Dua Orang Dari Asia Yaitu Tikikus Dan Trophimus Ayat 5 Mereka Berangkat Lebih Dahulu Menantikan Kami Di Teruas Perhatikan Ada Tujuh Orang Tim Paulus Di Kota Teruas Untuk Apa Mereka Berangkat Lebih Dahulu Menantikan Kami Teruas Artinya Paulus Berkata Pergi Kumpulkan Jemaah Di Teruas Supaya Aku Bisa Bertemu Dengan Mereka Memberikan Pengajaran Pengajaran Kepada Mereka Karena Paulus Belum Tentu Bisa Datang Lagi Kedua Kali Keteruas Karena Saat Itu Usianya Sudah Agak Lanjut Kita Lihat Kisah Rasul Pasal 26 Tetapi Sesudah Hari Roti Tidak Beragi Kami Berayar Sampai Filipi Dan Empat Hari Kemudian Sampailah Kami Di Teruas Dan Bertemu Dengan Mereka Dan Rupanya Waktu Sampai Di Pelabuhan Paul Tim Tujuh Orang Ini Dan Juga Mungkin Ada Sebagian Jemaah Teruas Itu Sudah Menantikan Kedatangan Paulus Di Pelabuhan Dan Berapa Lama Paulus Tinggal Di Teruas Tujuh Hari Paulus Rombongan Tinggal Tujuh Hari Bersama Pasti Ada Perkumpulan Karena Langkah Untuk Bisa Dikunjungi Rasul Yang Luar Biasa Ini Rasul Yang Terkenal Ini Langkah Maka Dimanfaatkan Waktu Sembaksimal Jadi Hari Pertama Kedua Kalau Enggak Setiap Hari Paling Tidak Selang Seling Beberapa Hari Mereka Berkumpul Bersama Paulus Dan Setelah Satu Minggu Besoknya Hari Minggu Paulus Rencana Hari Minggu Setelah Itu Akan Berangkat Tidak Menutup Kemungkinan Setiap Hari Ada Ibadah Dan Bertepatan Hari Minggu Itu Adalah Hari Yang Terakhir Setelah Satu Minggu Nah Di Hari Minggu Itu Setelah Satu Minggu Bersama Jadi Sudah Timbul Perasaan Jadi Mereka Ingin Adakan Perpisahan Dengan Paulus Maka Di Hari Minggu Itulah Diadakan Ibadah Perpisahan Jadi Anda harus Tahu Setelah Tujuh Hari Bersama Hari Minggu Adalah Hari Ibadah Perpisahan Setelah Satu Minggu Tinggal Di Terus Hari Senin Berarti Hari Senin Rombongan Paulus Akan Berangkat Mengunjungi Daerah Lain Penginjil Daerah Lain Perhatikan Ia Bermaksud Berangkat Pada Keesokan Harinya Berarti Hari Senin Maka Hari Minggu Itulah Diadakan Ibadah Perpisahan Kenapa Saya Katakan Ibadah Perpisahan Ini bukan Ibadah Rultin Ibadah Spesial Kemudian Lihat 28 Di Ruang Atas Dimana Kami Berkumpul Dinyalakan Banyak Lampu Seorang Muda Bernama Eutikus Duduk Di Jendela Karena Paulus Amat Lama Berbicara Orang Muda Tidak Dapat Menahankan Tuk Akhirnya Terlelap Dan Jatuh Dari Tingkat Ketiga Kebawah Ketiga Orang Tidak Paulus Kot Batu Panjang Sekali Sampai Anak Muda Ini Tahan Tapi Dia Duduk Di Jendela Dulu Belum Ada AC Sudah Tengah Malam Ditip Angin Santai Tertidur Akhirnya Jatuh Saya Kot Belum Pernah Buat Orang Pingsan Apalagi Orang Mati Tapi Paulus Kot Membuat Orang Mati Kenapa Terlalu Panjang Ini Ibarat Spesial Ibadah Yang Khususus Dan Apakah Anak Muda Setelah Mati Lalu Diangkat Paulus Bangkit Lagi Nah Kita Lanjutkan Tidak Mau Siasikan Hari Terakhir Maka Ibadah Perpisahan Itu Berlangsung Sampai Fajar Menyingsing Ini Bukan Ibadah Mingguan Bukan Rutin Ibadahnya Ayat 21 Setelah Kami Kembali Ke Rung Atas Paulus Memecah Mecahkan Roti Lalu Makan Habis Makan Masih Lama Lagi Ia Berbicara Sampai Fajar Menyingsing Kemudian Ia Berangkat Sampai Fajar Kalau Itu Anda Anggap Ibadah Mingguan Ibadah Sampai Fajar Menyingsing Sampai Ayah Berkokok Dan Fajar Menyingsing Itu Bukan Jatuh Hari Minggu Lagi Hari Minggu Itu Sampai Jam 6 Sore Itu Jam 6 Sore Ke bawah Sudah Masuk Hari Senin Bukan Ibadah Hari Minggu Lagi Berarti Hari Senin Ibadah Jelas Ini Kebaktian Perpisahan Jadi Kalau Elia Miran Mengutip Ayat Itu Mengatakan Ada Ibadah Mingguan Anda Salah Kapra Itu Ibadah Spesial Karena Itu Jika Elia Miran Maupun Hamba Hamba Tuhan Mengutip Kisah Rasul Pasal 27 Adalah Hari Ibadah Rutin Mingguan Anda Ngawur Dan Salah Tapsir Itu Bukan Ibadah Mingguan Kenapa Saya Kata Jemaat Gerja Awal Tetap Beribadah Pada Hari Sabat Perhatikan Disini Jemaat Antioquia Ibadah Hari Sabat Jemaat Kota Filipi Ibadah Sabat Jemaat Di Kota Thessalonica Sabat Jemaat Di Korintus Sabat Dan Setiap Hari Sabat Di Rumah Ibadah Di Setiap Kota Berarti Termasuk Kota Troas Tadi Yang Dikunjungi Paulus Kota Troas Tetap Beribadah Pada Hari Sabat Nah Di Hari Minggu Itu Ibadah Perpisahan Paulus Dengan Mereka Bisa Jadi Bukan Ibadah Yang Dihadah Khusus Hari Minggu Karena Hari Itu Saya Sudah Menanggapi Video Elia Miren Saya Katakan Elia Miren Salah Paham Atau Gagal Paham Tentang Hari Sabat Semoga Penjelasan Saya Bisa Mencerahkan Dan Juga Men Counter Sehingga Bapak Ibu Bisa Melakukan Pembandingan Ini Penjelasan Elia Miren Ini Penjelasan Penetanatan Mana Yang Lebih Benar Anda Yang Memutuskan Anda Yang Menilai Yesus Memberkati Selamat Kita Berdoa Di Dalam Nama Yesus Krisus Kami Berdoa Terima Kasih Tuhan Hari Ini Hambamu Mengupas Satu Sesi Untuk Melakukan Counter Balik Apa Yang Disampaikan Oleh Seorang Anak Muda Elia Miren Hambamu Percaya Bahwa Elia Miren Engkau Juga Punya Rencana Maksud Tertentu Memakai Dia Sebagai Seorang Debater Namun Sebagai Seorang Anak Muda Dan Hambamu Tidak Tau Apakah Beliau Juga Lulusan Teologi Tentu Tidak Ada Manusia Sempurna Bahkan Hambamu Sebagai Seorang Pengajar Pun Tidak Sempurna Kami Masih Perlu Belajar Dan Belajar Karena Banyak Kebenaran Yang Terselubung Banyak Kebenaran Perlu Disingkapkan Sebagaimana Sida Sida Etiovia Seorang Menteri Keuangan Mau Belajar Dengan Rendah Hati Kepada Filipus Hanya Seorang Diakan Demikianlah Kami Ingin Bukan Karena Posisi Kedudukan Kehebatan Kami Kami Merasa Sudah Pintar Tapi Kami Semua Ingin Belajar Dan Terus Belajar Supaya Kebenaran Itu Dapat Kami Jalankan Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Semoga Apa yang Hambamu Sampaikan Bisa Juga Ditonton Oleh Saudara Elia Miren Sehingga Beliau Bisa Menanggapi Apakah Mau Terima Atau Tidak Mau Terima Hambamu Kembalikan Kedalam Engkau Di Dalam Nama Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Yang saya kasih Kita akan Dengarkan Pujian Penutup Hati Sebagai Murid Kalau Anda Merasa Punya Hati Murid Rendah Hati Belajar Banyak Mendengar Sedikit Bicara Palinga Kita Ada Dua Mata Kita Ada Dua Murid Kita Hanya Satu Dengar Baca Lihat Jarang Bicara Karena Pembicaraan Kita Akan Berdampak Salah Mengajar Dan sebagainya Tuhan Yesus Memberkati Di saat Ku tak Mengerti Perkara Perkara Yang Sedang Ku Alami Kini Ku Percaya Kaulah Tuhan Yang Tahu Apa Yang Sedang Kau Lakukan Kau Kau Sedang Mengajar Lewat Segala Sesuatu Agar Ku Semakin Serupa Gambaramu Berikan Ku Hati Sebagai Muridmu Yang Mendapat Hikmatmu Agar Ku Selalu Tinggal Di Dalam Kemuliaan Mu Di saat Ku Tak Mengerti Di saat Ku Tak Mengerti Perkara Yang Sedang Ku Alami Kini Ku Percaya Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Yang Tahu Apa Yang Sedang Kau Lakukan Ku Tahu Kau Sedang Mengajar Lewat Segala Sesuatu Agar Ku Semakin Serupa Gambaramu Berikan Ku Hati Sebagai Muridmu Yang Mendapat Hikmatmu Agar Ku Selalu Tinggal Di Dalam Kemuliaan Mu Ku Tahu Kau Sedang Mengajar Ku Lewat Segala Sesuatu Agar Ku Semakin Serupa Gambaramu Berikan Ku Hati Sebagai Muridmu Yang Mendapat Hikmatmu Agar Ku Selalu Tinggal Di Dalam Kemuliaan Dalam Ku Kau Sedang Mengajar Ku Lewat Segala Sesuatu Agar Ku Semakin Serupa Gambaramu Berikan Ku Hati Sebagai Muridmu Yang Mendapat Hikmat Hikmat Mu Agar Ku Selalu Tinggal Di Dalam Kemuliaan Mu Ku Mau Selalu Tinggal Dalam Kemuliaan Mu Bagi para Mahasiswa STT Itai Setiap Sesi Pelajaran Ada 10 Pertanyaan Nah ini Sesi Yang Terakhir Sesi Yang K-10 Nah inilah Topik Yang Terakhir Jangan Judul Elia Miran Gagal Paham Mengenai Hari Sabat Jadi Viral Juga Elia Miran Disini Oke Nah Kita Lihat 10 Pertanyaannya Apakah Masmur 147 Ayat 19 20 Itu Menjelaskan Bahwa Hari Sabat Itu Diberikan Allah Khusus Orang Yeuri Bagaimana Menurut Anda Yang Kedua Hukum Taurat Dan kitab Para Nabi Berlaku Sampai Zaman Siapa Tuliskan Tekst Ayat Alkitab Tiga Ketika Seorang Pemuda Datang Bertanya Tentang Syarat Memproli Keselamatan Kehidupan Yang Kekal Yesus Mengutip 10 Hukum Allah Hukum Keberapa Saja Yang Dikutip Oleh Tuhan Yesus Dalam Sepuluh Hukum Itu Empat Apa Perbedaan Mendasar Hukum Taurat Dengan Sepuluh Hukum Allah Kelima Tuliskan Tiga Aspek Kehidupan Manusia Yang Diatur Itu Anda Langgar Berarti Anda Telah Melanggar Semeluruhnya Setujuh Tuliskan Teks Ayat Alkitab Bahwa Hari Sabat Diadakan Untuk Manusia Jelaskan Menurut Pengertian Anda Tentang Ayat Itu Delapan Tuliskan Dan Jelaskan Secara Singkat Dua Macam Sabat Yang Berlaku Di Kalangan Bahasa Yehudi Sembilan Menur Anda Apakah Ayat Kisah Rasul Pasal 27 Menegaskan Bahwa Jemaat Di Troes Telah Mengarahkan Ibadah Rutin Setiap Hari Minggu Terakhir Tuliskan Empat Kota Atau Gereja Yang Tercatat Dalam Kisah Rasul Bahwa Jemaat Itu Tetap Beribadah Pada Hari Sabat Silahkan Anda Jawab Ketik Rapi Dan Kirimkan Kembali Via Email Kestite Itai Tuhan Yesus Memberkati Dan Terima Kasih Kepada Seluruh Bapak Ibu Yang Telah Mendengarkan